Jembatan Buntung Karang Resik adalah saksi bisu kegagahan pasukan divisi 3 Siliwangi yang sekarang disebut Pasukan Kodam 3 Siliwangi dengan pertempuran sengit 77 tahun silam. Menurut penuturan putra dari salah satu pejuang di Karang Resik menuturkan rakyat dan tentara waktu itu dengan gagah menghadang pasukan kolonial Belanda yang bermaksud menguasai kembali periangan timur dan Tasik Malaya dalam upaya merebut Bandara Udara Ciberen Tasik Malaya. Jembatan Buntung Karang Resik mungkin nama jembatan itu sudah tidak asing lagi bagi warga Tasik Malaya dan Ciamis. Tiang jembatan yang jadi batas antara kota Tasik Malaya dan Kabupaten Ciamis ini masih berdiri tegak di atas sungai Cetanduy. Siapa sangka tiang jembatan Karang Resik tersebut adalah saksi bisu kegagahan pasukan divisi 3 Siliwangi yang sekarang disebut Pasukan Kodam 3 Siliwangi dalam pertempuran sengit 77 tahun silam. Rakyat dan tentara waktu itu dengan gagah menghadang pasukan kolonial Belanda yang bermaksud menguasai kembali periangan timur dan Tasik Malaya dalam upaya merebut Bandara Udara Ciberen Tasik Malaya. Abah Yudhi Soehara, putra dari almarhum Petran Pejuang Pelaku Sejarah Pertempuran dan Heroik Karang Resik, Entoy Hattori yang meninggal pada tahun 2006 silam. Menceritakan kilas balik sejarah pertempuran yang terjadi di Karang Resik pada 7 Agustus 1947 silam. Nah perjuangan ini dulu tahun 1947, 7 Agustus 1947. Nah ini bisa kita lihat, ini ada jembatan tiangnya yang dimatannya sudah roboh. Ini waktu itu dirobohkan oleh Pasukan Divisitilu atau Pasukan Gerilya beserta masyarakat di mana Pasukan Belanda yang arah dari Cirebon melewati Ciamis datang ke sini untuk menguasai lapang udara yang ada di Ciberem. Maksud dan tujuannya agresi Belanda itu, kolonial itu, pingin menguasai Ciberem dengan harapan periangan timur bisa dikuasai lagi untuk menjajah ulang. Makanya itu waktu agresi militer Belanda kedua. Jadi terjadi pertempuran di sini itu tahun 1947, tanggal 7 bulan Agustus itu menurut Bapak Sayah yang dulu ikut berjuang waktu perang tujuh jam di sini. Ketika Pasukan Belanda mau ke sini, sudah dipasang bom-bom di lantai jembatan di bawahnya, itu sudah dipasangin bom. Pasukan Belanda masuk ke sini, kurang lebih sudah pada di sini nih Pasukan Belanda itu. Dibomlah ininya si jembatannya. Nah penyergapan itu dari sana, dari Gunung Pines, bukan dari yang ada patung sekarang. Jadi penyergapan Belanda oleh Pasukan Depis itu dari arah Gunung Pines di sini. Pertempurannya terjadi sekitar 6 jam, kurang lebih itu terjadi pada malam hari. Menurut keterangan Bapak Sayah, itu ada sekitar 300 Pasukan Belanda, 300 lebih lah yang meninggal karena yang meninggal di sini dan yang balik ke arah Sinangkasi. Jadi si Pasukan Belanda balik mundur ke Sinangkasi pun tetap digempur oleh Pasukan yang lainnya, Pasukan Gerilya yang lainnya. Nah sepas ke 6 jam pertempuran itu, Pasukan dari divisi itu menyusuri alur sungai ini ke arah sana, ke daerah Tonjong, Cigereng, kalau sekarang ada jembatan jantung. Nah dari sanalah Pasukan itu pada naik. Sepas ke itu datang-datang pesawat-pesawat dari Bandung, pesawat Belanda kolonial, itu membombardir sebelah sini dan mengirim bantuan-bantuan ke arah Sinangkasi, berupa obat, berupa senjata, dan lain-lain ke arah sana. Dan pertempuran itu Alhamdulillah, katapun Bapak itu sehitung berhasil di daerah wilayah Jawa Barat, memukul mundur Pasukan Belanda dan bisa menumbangkan Pasukan Belanda kurang lebih 300 Pasukan Belanda. Seperti dulu, di sini ada Panzer, Panzer Siga Carrier. Kalau di ujung sana, di ujung jembatan sana, ada mobil truk Belanda, Siga Truk Willis. Menurut orang-orang, itu adalah Panzer-nya Belanda dan itu Willis-nya Belanda. Menurut keterangan Bapak Almarhum yang ikut berjuang di sini, itu tidak mungkin ada kendaraan lewat, bisa lewat ke sini. Dikarenakan dari mulai si Amis itu jalan sudah di blokade. Ada pohon yang ditumbangkan, ada jalannya yang digali, kayak parit, itu sehingga kendaraan tidak bisa lewat. Kenapa di sini ada Panzer dan di sana ada mobil Willis Belanda? Itu untuk mengingat. Mengingat. Jadi disebut sama saya itu, itu simbol sejarah. Yang jadi tolok ukur sejarahnya ini, tiang jembatan yang ini. Pasukan waktu itu, ini airnya katanya agak besar, itu sambil menyelam pakai batang-batang pohon, apa, papaya, untuk pernapasan, untuk memasang-masang pohon di sana. Itulah tambahannya. Terima kasih. Tugu Perjuangan didirikan di tempat bersejarah tersebut yang diresmikan oleh Panglima TNI Mayor Jenderal TNI Himawan Soesanto pada 5 Oktober 1973 dikaren resik yang kini menjadi objek wisata karang resik. Tugu Perjuangan didirikan untuk mengenang gagahnya warga Tasikmalaya dalam kejadian heroik dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Nur Rahman Renner TV melaporkan.